Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat semuanya Dan kita disampaikan di bulan Ramadan Nanti diberi kekuatan Diberi kesehatan Hingga selesai ibadah kita Dengan ibadah yang berkualitas Hingga sampai kepada Derajat yang diharapkan Yaitu Al-Mutaqin Berikut kita sama-sama Tadarus orang sebuah Para nenekman Padiman nenekman Jadi kita Lanjutkan Tadarus kita Yaitu Hadis 31 Eh 30 ya Maribagus 9 Kita lanjut saja Yaitu dengan bacaan Dari Matan Hadis Dari Hadis Jadi diawali dengan Ijtani bul Kibro Ijtani bul Kibro Kibro itu sama dengan kibir Kibir itu takabur Jadi Ijtani bul Artinya jauhilah Jauhilah sifat takabur Karena satu-satunya sifat Allah SWT Yang tidak boleh Diamalkan Tidak boleh Ditiru Boleh kita Kalau sifat Rahman Rahim Sifat Ilmu Semuanya Sifat-sifat yang lain Dari 90 Boleh Semuanya Kita teladani Dan kita Tiru Di dalam Mengemban Amanah Sebagai Kodif Tapi satu ini Kalau kita Melakukan Sifat Kibir Takabur Sombong Maka itu Menurut Allah Menyaingi Allah Mau Menyaingi Iku Kalian Disini Ijdanibu Jauhilah Ijdanibul Kibro Jauhilah Sifat takabur Sifat Sombong Fainal Abdallah Yazzalu Yatakabaru Hatta Yaqul Allah Ta'ala Dil Malaikati Uktubu Abdi Hazafi Jabari Sampai Ini Bicara Allah Disini Jadi Sesungguhnya Abda Tidakkan Ditetapkan Sebagai Seorang Yang Takabur Sampai Hatta Sampai Iyakul Allah Berfirman Allah Ta'ala Dil Malaikat Kepada Para Malaikat Jadi Ketika Ada yang Keterlaluan Sombong Keterlaluan Kibirnya Ini Kita Manusia Anak Adam Maka Allah Memerintahkan Kepada Malaikat Maka Tulislah Tulislah Hambaku Ini Ketika Ada Hamba Yang Perlebihan Dalam Tulis Kata Kamu Tulislah Malaikat Hambaku Yang Berlaku Takabur Itu Termasuk Orang Yang Melakukan Al-Karamur Murka Nanti Akan Dibalas Kalau Allah Karena Dia Telah Melakukan Al-Karamur Melakukan Hal-Hak Yang Dilarang Benar-benar Berat Karena Menyaingi Sifat Allah Yang Dilarang Di Hadis Lain Disebutkan Sombong Itu Merupakan Selendangku Maka Janganlah Kau Menyaingi Ketika Kita Menyandang Sifat Sombong Takabur Itu Menurut Allah Disebutkan Sebagai Bersaing Mengajak Bersaing Dengan Amal Satu-satunya Sifat Yang Tidak Boleh Diamalkan Oleh Kita Yang Harus Dicegah Dijauhi Malah Disini Ijitan Ibu Jauhilah Jangan Sampai Dekat Dekat Sampai Dilakukan Itu Hadis Dari Yang 30 Yang Melarang Kita Untuk Berlaku Sompret Di Dalam Ini Agar Kita Apa Balingnya Dari Tawadu Berendah Di hadapan Allah Apapun Yang Kita Amalkan Coba Coba Kita Sombong Saya Paling Gental Tahajudnya Saya Setiap Malam Lewat Terima Orang 8 Rokat Orang 11 12 Dengan Perasaan Hati Yang Sombong Tidak Menerima Nanti Ibadah Kebaikan Kita Apapun Ada Hadis Yang Menyebutkan Amal Itu Kontinuitas Keterusan Terus 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 Walaupun Hanya Sedikit Hadis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam